Intro Ketua tim pemenangan pasangan calon, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Syafruddin Hamaming dan M. Alpia Rahman SHMMAR yakni Mardani Hamaming MHM dalam beberapa kesempatan menjadi juru kampanye Paslon SHMMAR di Kecamatan Satui Kamis menyatakan jika Paslon SHMMAR mendapat amanah dari Masyarakat Tanah Bumbu 9 Desember mendatang maka Paslon jagoannya dan dirinya sendiri siap membantu dan mendukung penuh pembentukan kabupaten baru yang berada di Kecamatan Angsana dan Satui Hal itu dikatakan Mardani Hamaming atau MHM saat berkampanye di Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Namun menurut MHM, untuk membuat sebuah kota kecamatan menjadi kota kabupaten persyaratannya minimal harus memiliki 5 kecamatan Jika hal tersebut memang diinginkan masyarakat di Kecamatan Angsana dan Satui maka paling tidak di Kecamatan Satui harus dipecah menjadi 3 kecamatan dan di Kecamatan Angsana dipecah menjadi 2 kecamatan Jika hal tersebut bisa dilakukan, menurut MHM, ia bersama Paslon SHMMAR bila terpilih nanti siap membantu pembentukan kabupaten baru tersebut Kecamatan Angsana menjadi kabupaten yang baru Untuk menjadi kabupaten baru ada persaratan yang harus dilaksanakan Paling tidak Kecamatan Satui harus dipecah menjadi 3 kecamatan Angsana harus dipecah menjadi 2 kecamatan Dengan persaratan untuk menjadi kabupaten baru harus ada 5 kecamatan Kalau sudah menjadi 5 kecamatan, maka suatu saat mudah-mudahan disini Putra Daerah Satui yang dicalonkan menjadi Kepala Daerah sebagai Wakil Bupati nanti terpilih, kalau terpilih di tanggal 9 maka persiapan untuk menjadi kabupaten baru untuk Angsana dan Satui akan kita persiapkan MHM juga menambahkan jika nantinya pembentukan kabupaten baru dapat realisasi Maka Putra Asli Daerah Setempat mendapat kesempatan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten yang baru Dalam kampanye SHMMAR di Desa Sumber Makmur, Kamis turut berkampanye istri calon Wakil Bupati Tanah Bumbu M. Alpia Rahman yakni Zihan yang kini duduk sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kalsel Selain Zihan juga turut hadir anggota DPDRI Habib Abdurrahman Bahasim atau Habib Banua dan ulama serta tokoh masyarakat di Desa Sumber Makmur Dari Satui Tanah Bumbu, Beben, BenuoposTV melaporkan